Hai assalamualaikum welcome back to my channel ya apa kabar semua semoga selalu sehat ya di video kali ini aku mau kasih tips gimana caranya ngebersihin baby cumi karena kalau ngebersihin cumi besar tuh udah biasa ya gampang bersihinnya tapi kalau baby cumi ini agak tricky ngebersihin ya jadi simak terus ya videonya sampai akhir jadi ceritanya waktu aku kemarin ke tukang sayur aku bawa anak aku kan terus anak aku ngeliat di tempat ikan-ikan gitu kayak ada baby cumi nah dia langsung minta baby cumi buat dimasak terus aku kan bingung gimana ya cara bersihin baby cumi nah ternyata caranya gampang banget nih pertama kalau cuminya masih beku misalnya temen-temen beli cumi yang frozen itu cuminya harus di defrost dulu ya sampai bener-bener nggak ada beku-bekunya nah kalau misalnya udah langsung dicuci bersih dulu terus siapin gunting atau pisau yang tajem ya kalau aku terus disini pakai gunting terus kita potong aja bagian badannya terus dibuka nah ini tuh kelihatan kan dalamnya kayak gini terus itu di atas paling atas itu kayak ada tulangnya tulang si cumi yang kayak plastik-plastik gitu itu tinggal ditarik aja gampang banget itu tulangnya ditarik nah terus untuk tintanya kantong tintanya itu warnanya tuh kayak mata gitu loh mata ikan warnanya kayak ada abu-abu dan item-itemnya gitu nah ini aku coba pencet ya jadi biar ketahuan yang mana yang kantong tinta jadi kalau misalnya memang temen-temen nggak mau pakai tintanya itu bisa dibuang aja tintanya bisa dengan cara digunting atau dipotong dengan pisau terus kalau misalnya temen-temen juga nggak suka sama kulit ungu-ungunya yang di luar itu rata temen-temen juga bisa hilangin ya kulit-kulit yang di luar itu nah ini aku coba sekali lagi di cumi yang lainnya itu gampang banget ngebersihinnya tinggal diambil tulang belakangnya tulang itu ya tulangnya kayak plastiknya itu dibuang terus kalau misalnya mata kantong ikan kantong tintanya tuh nggak begitu kelihatan tinggal di cari-cari aja terus digunting nah ini aku gunting dia nggak pecahkan jadi emang agak tricky juga sih untuk handling si cuminya ini terus tinggal dibersihin aja kulit-kulit ungunya yang di luar itu kalau misalnya emang temen-temen nggak suka sama kulit-kulit ungunya itu ya kalau udah bersih udah dipastiin nggak ada tulang kantong tintanya udah udah hilang kulitnya udah bersih tinggal dicuci bersih deh tinggal dibilas udah deh beres udah siap dimasak kenapa aku cuci dan aku belah karena aku nggak suka olahan makanan dari cumi yang masih ada tinta-tintanya gitu jadi makanannya item kuahnya itu gitu aku kurang suka dan anak aku juga kurang suka sama makanan cumi yang agak item-item gitu jadi mau nggak mau tintanya harus aku buang tapi kalau misalnya temen-temen pengen bikin cumi kuah tinta hitam kayak gitu ya nggak usah dibuang tintanya cukup dibersihin aja kulitnya sama diambil tulang belakangnya dan kalau temen-temen juga nggak masalah sama ada tulang belakangnya itu ya udah nggak usah dicuci nggak usah dibersihin dalamnya sekalian cukup dibilas berkali-kali aja sampai benar-benar bersih dan udah cukup udah siap dimasak Oh ya kalau di cumi gede itu kita ada beberapa yang harus diambil ya bagian giginya karena tuh agak keras nah ini kalau misalnya di bayi-bayi cumi ini di bayi cumi ini tuh giginya kayak belum kelihatan gitu loh dan di bagian muka di bagian kepalanya tuh belum ada tulang-tulang keras gitu jadi nggak usah dibersihin lagi di bagian kepalanya cukup di bilas-bilas air aja tapi tetap dicek ya takut ada kayak kotoran apa kayak batu atau apa kayak gitu ya jadi intinya kalau ngebersihin bayi cumi ini itu harus sesuai dengan kebutuhan temen-temen kalau misalnya temen-temen pengen masak yang nggak mau ada tinta hitamnya kayak gitu ya tinggal dibersihin aja dibuka badannya dibuang kantong tintanya tapi kalau misalnya temen-temen mau bikin olahan cumi kuah hitam ya cukup dibersihin bagian luarnya aja terus tinggal dibersihin sampai benar-benar bersih kalau semuanya udah bersih tinggal dibilas sekali lagi sampai benar-benar airnya tuh jernih nggak ada kotoran sama sekali dan siap dimasak deh gimana mudah banget kan terima kasih ya sudah menonton videonya semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum dadah yaaah 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 Terima kasih.